Walet besi jilid 7. Terkejut. Malam sangat larut. Leng Sohi yang terbangun dari tidurnya setelah dia beristirahat sepanjang hari. Dia memiliki banyak harta dan kekuasaan. Walaupun dia masih merasa sulit menahan sakit, namun jika dibandingkan dengan orang kecil yang tidak memiliki harta ataupun kekuasaan, dia masih terhitung jauh lebih beruntung. Tabib yang terkenal, ramuan obat-obatan yang termasyur, sudah membuat penderitaannya berkurang sampai ke tingkat yang paling rendah. Baru saja matanya membuka, kuah ayam bercampur ramuan ginseng sudah disuapkan sesendok demi sesendok ke mulutnya. Orang yang merawatnya tentu saja pasangan hidupnya yang dapat dipercayanya sepenuh hati. Setelah minum setengah mangkuk besar kuah ayam, tenaga Leng Sohi yang sudah pulih. Kalimat pertama yang ditanyakannya adalah Wiyaki Yehong. Anak itu benar-benar setia dan patuh. Setelah makan malam, dia hanya tidur sebentar dan sampai sekarang dia masih berpatroli ke depan dan ke belakang. Tolong panggil dia Leng Sohi yang memberinya perintah kau pergilah istirahat. Aku ingin berbincang-bincang dengan Wiyaki Yehong. Ketika aku berbicara dengannya, siapapun tidak boleh masuk. Nyonya besar Leng sangat mengerti tabiat suaminya, karena itu dia segera mengangguk. Sepatah kata pun tidak diutarakan. Sebentar saja Wiyaki Yehong sudah masuk ke dalam kamarnya. Leng Sohi yang menyuruh menutup pintu masuk rapat-rapat, setelah itu menyuruhnya mendekat. Dia lalu meminta Wiyaki Yehong duduk di samping ranjangnya. Malam sudah sangat larut. Aku dengar kau masih berpatroli di luar. Karena sudah malam, aku harus memastikan penjagaan masih ketat. Apakah kau pikir Tiat Yan akan datang kemari mencariku lagi? Tindakannya melukai orang lain hanyalah sebagian kecil dari rencananya saja. Sebelum barang yang dimiliki Tiat Leong San ditemukan, dia pasti akan membuat seribu rencana untuk mengejar informasi. Chuan sudah tua, seharusnya tetap tinggal di ranjang merawat luka jangan merasa kaget lagi. Tampaknya semua sudah kau pikirkan baik. Setelah berkata sampai di sini, Leng Sohi yang terdiam beberapa saat. Apakah kau tahu apa alasanku menyuruhmu tidak berhubungan lagi dengan Tui Leong? Aku pikir Chuan pasti memiliki alasan kuatka sama sekali tidak mau bertanya padaku. Apa yang harus ku tanyakan? Kalau Chuan sudah membuat keputusan seperti itu, apapun alasannya aku yakin pasti tidak mungkin salah. Sebenarnya Tui Leong seorang anak yang memiliki hati baik. Orangnya juga ingat balas budi. Hanya saja Chuan Xiao Tian majikannya sangat mengerikan. Aku sudah menyuruhmu untuk menghindari Tui Leong, tujuannya adalah agar kau menghindari Chuan Xiao Tian. Oh, sebenarnya aku tidak pernah mengenal orang yang bernama Bu Tia Chui. Aku juga belum pernah menitipkan kopor kulit yang berwarna kuning padanya. Tapi, tanda petik. Kau dengarlah ceritaku setelah kita bersama-sama mencelakai Tiat Leong San, kami sudah memikirkan akibatnya akan sampai pada keturunannya, bahkan semua keluarga. Bermarga Tiat, kakak beradik yang dimilikinya pasti akan menyimpan dendam. Kami sudah mempertimbangkan semuanya, bagaimana cara kita menghadapi suatu saat nanti. Chuan Xiao Tian sudah menuliskan empat buah surat perintah rahasia, masing-masing dibagikan pada kami berempat. Isi suratnya menyuruh kami untuk melakukan sesuatu untuk menjaga kerahasiaan. Kalau terjadi suatu masalah yang genting, kami harus membuka surat rahasia itu dan melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat. Kie Hang aku sudah menyuruh kau untuk mengurus satu hal, itu adalah perintah yang aku lakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat. Oh, apakah kau tidak percaya? Bukan begitu mana mungkin aku bisa tidak percaya pada kata-kata Tuan. Hui Chi Hang sudah mati gantung diri, aku khawatir ini adalah perintah yang tertulis dalam surat yang diberikan Chuan Xiao Tian pada dirinya. Aku rasa tidak mungkin seperti itu Ye Kie Hang langsung memotong. Oh, mengapa tidak mungkin? Kedua metode Chuan Besar Hui sudah dicungkil keluar. Dia tidak mungkin bisa melihat tulisan yang tertulis di atas surat itu. Kalau dia menyuruh orang yang dipercaya untuk membacakan untuknya, dan di atas surat itu tertulis agar Chuan Besar Hui mengakhiri hidupnya, orang yang membacakan tidak mungkin akan langsung menyampaikan perintah itu apa adanya. Betul. Betul Leng Soe yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku memiliki sebuah permintaan. Wia Kie Hang berkata dengan sepenuh hati. Tapi Chuan tidak harus menyetujuinya, Wia Kie Hang menambahkan. Bahkan, katakanlah, aku ingin menyelidiki apa saja yang tertulis di atas ketiga surat rahasia yang lain. Tidak boleh Leng Soe yang segera memotong dan melarangnya. Mengapa tidak boleh secara reflek pertanyaan ini meluncur keluar dari mulutnya? Alasan yang paling mendasar bagi seseorang yang ingin melindungi dirinya adalah tidak mencampuri urusan orang lain, apalagi sampai mengorek rahasianya. Semakin banyak kau mengetahui rahasia orang lain, semakin besar bahaya yang akan kau hadapi. Leng Soe yang menarik nafasnya sejenak. Selain itu, aku juga tidak ingin berurusan dengan Cu Siawetian. Aku tidak mengerti apa Anda ucapkan tadi. Apakah maksudmu ada sesuatu yang harus ditakuti dari Cu Siawetian ya? Cu Siawetian adalah seorang pendekar di kalangan dunia persilatan. Terlebih lagi dia adalah seorang pendekar yang sudah berpengalaman. Orang yang seperti ini paling baik tidak kau usik ketenangannya. Kalau memang begitu apakah pada waktu itu kalian semua perlu? Tanda petik. Kie Hang kau tidak usah mengatakan hal yang sudah berlalu. Es setebal 30 cm tidak akan terbentuk hanya karena udara dingin dalam waktu semalam saja. Sekarang ini tidak perlu dibahas lagi. Wia Kie Hang menyadari bahwa membahas tentang masalah ini lebih lanjut pun tidak akan banyak membuahkan hasil. Karena itu dia mencoba mengakhiri pembicaraan. Cu An sudah harus beristirahat kembali. Banyak-banyaklah makan dan menenangkan diri cepatlah sembuh. Inilah satu-satunya harapanku. Tidak-tidak sekarang ini semangatku sudah pulih. Kita berdua masih bisa berbincang-bincang sebentar lagi. Terpaksa Wia Kie Hang kembali duduk di tempatnya semula. Sekarang dia tidak banyak bertanya. Leng So Hi yang sudah memintanya untuk tinggal, tentu saja dia yang harus membuka pembicaraan. Benar saja, sekarang Leng So Hi yang sudah memiliki topik pembicaraan yang baru. Kie Hang aku ingin meminta tolong padamu. Ada seseorang yang ingin ku ketahui keberadaannya. Bisakah kau membantuku mencari tahu? Siapa? Orang ini Si Chiu. Aku sudah tidak ingat apa nama yang dipakainya dulu. Tapi aku dengar belakangan beredar kabar dia berganti nama menjadi Chiu Sen. Mungkin sekarang dia tinggal di daerah Tian Kau. Semangat Wia Kie Hang kembali, segera dia bertanya, apa yang biasanya dilakukan orang ini? Dia seorang sipir penjara. Sipir penjara semangat Wia Kie Hang semakin berkobar-kobar. Dia adalah kepala sipir penjaga penjara besar bernama Tian Chi. Sebelum Tiat Leong San diiksekusi, dia sempat dikurung dalam penjaranya. Maksud Tuan adalah? Orang yang hidup di gunung makan dari hasil gunung, orang yang hidup di air makan dari air. Sipir penjaga penjara makan dari penjahat yang tinggal di sana, sipir penjara bernama Chiu Sen ini dulu bertugas mengawasi Tiat Leong San. Aku menebak Tiat Leong San pasti pernah meminta tolong dirinya untuk melakukan suatu tugas. Misalkan saja mengantar surat atau pekerjaan lainnya. M.M.M. kira-kira berapa umur orang ini? Sekarang ini seharusnya dia berumur sekitar 60 tahun lebih. Mengapa Tuan tiba-tiba teringat tentang dia berdasarkan apa yang sudah diperbuat Tiat Yan? Jelas. Terlihat kalau dia sangat mengerti situasi ketika Tiat Leong San. Dicelakai oleh kita pada waktu itu. Aku terus berpikir mengenai hal ini. Yang mengetahui semua kejadian itu dengan jelas hanya Tiat Leong San sendiri. Pasti sebelum dia mati, dia sudah mengirimkan sebuah surat keluar. Mencari Chiu Sen, apakah untuk membuktikan masalah ini? Benar. Lalu kalau memang sudah berhasil membuktikan tentang masalah ini, apa untungnya bagi Tuan? Aku bisa mengerti seseorang siapa? Chiu Xiaotian. Leng Soh yang berkata dengan lemah lembut tapi kata-katanya terdengar penuh tenaga. Aku menaruh curiga bahwa dia yang sudah mengkhianati kita semua, semua perbuatan balas dendam yang dilakukan. Tiat yang kemungkinan besar sudah diperintahkan oleh Chiu Xiaotian. Pendekar ternama di kalangan persilatan pada dasarnya adalah orang yang paling berbahaya dan paling jahat. Hanya karena sedikit kata-kata, dia akan turun tangan bertindak. Meski sudah menjadi seorang saudagar kaya, atau seorang pejabat yang khusus mengatur pemerintahan, tetap saja akan berbuat jahat. Leng Soh yang memiliki buah pemikiran seperti ini, mana mungkin dia tidak memiliki alasan yang jelas mengapa pada waktu itu Leng Soh yang bisa berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Kata-kata Leng Soh yang tentang es setebal 30 cm sudah jelas-jelas menggambarkan hatinya yang pedih. Karena itu Wee Kie Hang tidak bisa langsung bertanya padanya saat itu. Apa yang ada di dalam kepalanya hanyalah satu, agar ayah angkatnya bisa melalui hari tuanya dengan tenang. Baiklah, Wee Kie Hang mengangguk-anggukan kepalanya tanda setuju. Setelah malam ini berlalu aku akan mengutus seseorang pergi ke Tian Kau mencari Chiyusen. Asalkan dia masih hidup, aku sakti akan menemukannya. Wee Kie Hang lalu pergi keluar kamar. Walaupun sudah berjanji untuk segera bertindak, dia tidak langsung mengerjakan apa yang sudah direncanakannya. Dia harus berpikir dulu semua kemungkinan yang akan terjadi. Kabut tebal menutupi rembulan. Permukaan bumi kadang-kadang terlihat terang kadang-kadang menjadi gelap. Wee Kie Hang duduk seorang diri di tengah taman untuk beristirahat. Tiba-tiba saja dia menyadari ada bayangan seseorang yang berkelebat dari dinding taman melewati dirinya. Pandangan mati Wee Kie Hang sangat baik. Dia tahu dia tidak salah lihat. Dia segera pergi menyelidiki asal-usul bayangan yang berkelebat tersebut. Setelah menemukannya dia bersiap untuk mengepungnya. Dia sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dia percaya diri akan bisa menghadapinya. Pendekar kuat manapun pasti ingin memenangkan pertarungan yang mudah. Setelah orang itu mendarat di atas tanah, dia tidak segera bersembunyi menghilangkan jejak. Malah sebaliknya sosok itu berjalan dengan gamblang menuju Wee Kie Hang. Wee Kie Hang perlahan-lahan Hiong Ki bertanya. Tidak salah. Kau siapa? Hiong Ki Hiong Ki. Kau tidak usah membuang-buang tenaga berpikir. Kau belum pernah mendengar namaku sebelumnya, namun aku sudah mengetahui tentang dirimu. Kau datang menemuiku larut malam begini ada urusan apa? Kata-kata Wee Kie Hang meluncur dengan nada keras, sama sekali tidak berbahasa basi. Aku datang berkunjung mengunjungi siapa tentu saja dirimu. Mengapa kau tidak masuk lewat pintu utama? Urusan ini sangat rahasia, tidak bisa diketahui oleh orang yang ketiga. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku sedang berada di taman ini? Selain dirimu, siapapun tidak mungkin mengetahui gerak geriku tadi. Wee Kie Hang terdiam. Kata-kata Hiong Ki tidaklah salah. Gerak-geriknya sangat lincah dan cepat, tidak sembarang orang yang dapat mengetahuinya. Kalau kau ada urusan denganku, kau bisa mengatakannya sekarang. Bagaimana pandanganmu pada Tuliong? Wee Kie Hang menimbang-nimbang pertanyaan ini sesaat. Setelah itu dah menjawab, dia orang jujur yang tidak memiliki rasa egois. Pengetahuannya luas, dan dia seorang yang gagah berani. Ilmu silatnya pun tidak jelek. Bagaimana perasaanmu terhadap dirinya kami saling merasa cocok? Apakah kau selalu berada di sisinya? Rasanya hal ini tidak mungkin. Umurnya sudah dewasa, dan lagi dia jauh lebih kuat daripada aku. Hanya dirinya yang dapat mempengaruhi diriku. Aku sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dirinya. Kalau kalian memang merasa saling cocok, kau harus peringatkan dirinya. Peringatkan tentang apa? Memperingatkan dia supaya menjauhi Cu Siao Tian tidak mungkin Wee Kie Hang langsung memotong. Perdebatan singkat ini. Tidak mungkin kenapa? Maksudku, Tuliong tidak mungkin meninggalkan Cu Siao Tian, karena dia sudah berhutang budi padanya yang sudah merawatnya sampai dewasa. Kau harus memperingatkan dia dengan tulus. Seorang pria sejati tidak boleh dibutakan semata mata oleh perasaan hatinya. Kata-kata Hyong Ki terdengar sangat tulus. Wee Kie Hang merasa simpatik padanya. Tetapi maksud kedatangan Hyong Ki dan sikap yang diambil oleh Leng Soe yang masih saling berhubungan. Dalam hatinya rasa wez-wez Wee Kie Hang menghilang. Mohon tanya, apa motivasimu memberitahukan hal ini? Apakah kau melakukannya demi orang lain? Demi diri sendiri? Atau demi Tuliong? Aku melakukan demi Tuliong. Kata-katamu sangat mengharukan, namun sangat sulit dipercaya. Apa hubunganmu dengan Tuliong? Bukankah Tuliong baik ataupun jahat, hidup ataupun mati, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirimu. Dia seorang pemuda yang berbakat. Tidak hanya kau yang mengatakannya, banyak orang juga sudah mengatakan demikian. Menurut pandanganku pun demikian. Mana mungkin akurlah melihatnya terbenam di dalam lumpur dan tidak datang menolong menariknya keluar. Tinggalkanlah cu siautian. Kata-kata ini sangat sederhana, sangat mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Betul, mengapa kau tidak langsung memberitahukan hal ini kepadanya? Hari ini aku sudah bertemu dengan Tuliong, aku juga sudah berbicara sangat banyak kepadanya. Aku takut tenagaku tidak cukup untuk membujuknya. Karena itu aku datang kemari mencarimu. Tentu aku harus memiliki sebuah alasan untuk mengatakan ini, betul tidak? Kau katakan saja perkara mengenai cu siautian yang sudah mencelakai Tiat Leongsan. Cu siautian adalah orang yang sangat berbahaya dan menakutkan. Hiongki, alasan ini tidak memiliki dasar yang kuat. Dunia persilatan sangat rumit, pada dasarnya, dunia di mana yang kejam yang akan berkuasa. Yang menang akan menjadi raja, yang kalah akan tersinkirkan. Betul atau salah sudah tidak penting lagi. Siapa yang tahu apakah Tiat Leongsan pernah berbuat salah pada cu siautian sebelumnya? Wiyeki Yehong, pada saat ini sangat banyak urusan yang belum bisa dikatakan. Aku sudah sepenuh hati ingin menolong, kau pikirkanlah sendiri. Hiongki, aku ingin bertanya padamu apa. Kalau kau benar-benar orang yang baik, kau harus menjawab yang sebenarnya. Orang yang mengaku dirinya orang baik belum tentu orang yang benar-benar baik, tapi yang sudah pasti aku bukanlah orang jahat. Apakah kau berdiri di sisi yang sama dengan Tiat Yang tidak? Kalau begitu, kau tidak perlu bertanya lebih lanjut. Hiongki segera memotong perkataan Wiyeki Yehong. Kalau dilanjutkan lagi pasti akan muncul banyak pertanyaan. Aku tidak yakin aku akan memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan itu. Dan lagi belum tentu aku mau menjawab semua pertanyaan itu. Asalkan ada sebuah pertanyaan yang tidak membuatmu senang, pasti akan mengurangi penilaianmu terhadap diriku. Kalau seperti itu, untuk apa kau bertanyakah sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Sebaiknya kau pikirkan lagi sendiri. Tanda petik. Setelah kata-katanya habis, Hiongki langsung pergi, gerakannya sangat lincah dan cepat, sekejap saja orang itu sudah meloncati tembok. Diam-diam Wiyeki Yehong mengaguminya. Kalau orang ini menjadi musuhnya, dia pasti akan berada di bawah angin. Dia kembali berpatroli berjalan ke depan dan ke belakang. Setelah kapek, Wiyeki Yehong kembali pulang ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah memasuki pintu, mendadak dia menyadari ada yang tidak beres. Ketika dia pergi keluar kamar, lampu masih menyala terang, namun sekarang lampu sudah padam. Lampu pijar buatan barat ini memiliki gelas yang melindungi nyala api dari tiupan angin. Tidak mungkin lampu ini mati karenanya. Karena itu hanya ada satu kemungkinan, lampu mati karena minyaknya habis. Namun rumah kediaman yang besar seperti ini, pegawai di sini sangat banyak. Hal ini pun tidak mungkin terjadi, jadi hanya tinggal satu kemungkinan yang tersisa, pasti ada seseorang yang sudah mematikannya. Terlebih lagi orang yang sudah mematikan lampu pasti masih berada di dalam ruangan. Secara refleks Wiyeki Yehong menghela nafas panjang. Dia segera bersiap siaga, sekarang sikapnya menjadi serius. Penjagaan sudah sedemikian ketatnya, namun tetap saja banyak orang yang bisa keluar masuk dengan sangat mudah. Bukankah ini suatu hal yang sangat menakutkan? Dia perlahan-lahan melangkah masuk, dengan berhati-hati menutup pintu. Setelah itu dia menaruh palang pengunci pintu. Tanpa mengeluarkan suara. Setelah itu dia bersiap-siap ingin menyalakan lampu. Tiba-tiba di tengah-tengah kegelapan ruangan terdengar sebuah suara. Jangan nyalakan lampu itu. Kau duduklah di belakang meja buku. Wiyeki Yehong sudah tahu dari awal kalau di dalam kamarnya pasti ada orang, pada waktu yang sama dia juga tahu orang ini tidak mungkin melukai dirinya. Kalau memang orang itu bermaksud untuk melukainya, dia memiliki kesempatan emas ketika tadi dia pertama kali memasuki pintu. Sekarang dia merasa lebih tenang, karena yang berkata tadi adalah Tiat Yan. Dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya duduk di belakang meja buku. Kie Hong, kalau dinilai dari sumber suaranya, sepertinya Tiat Yan juga sedang duduk di dekat jendela. Maafkan aku karena harus menemuimu dengan care seperti ini. Saat ini aku membawa sebuah cerita yang kurang menyenangkan. Nona, kalau seseorang menemukan aku sedang berada di sini berbicara denganmu, tidak saja aku akan kehilangan muka tinggal di dalam rumah ini, di dunia yang luas ini aku pun akan kehilangan harga diri untuk tinggal. Karena itu sebaiknya persingkat ceritamu. Baiklah. Aku datang kemari karena ingin memintamu menolongku. Nona berdasarkan pendirianku, aku tidak mungkin membantumu. Kau berkata seperti ini, kalau misalkan aku sudah hampir mati dan membutuhkan pertolongan, apakah kau tidak akan menjulurkan tangan untuk membantu? Aku tidak mahir berbelit-belit. Kau tadi mengatakan bahwa kau membawa sebuah cerita yang kurang menyenangkan, sekarang aku bertanya padamu, apakah benar ada sebuah cerita yang kurang menyenangkan? Kau sudah melukai ayah angkatku, karena itu seharusnya kita berdua berdiri di sisi yang berseberangan. Hanya karena aku menghargai perasaanmu, ditambah lagi lengtai ya tidak ingin mempermasalahkan hal ini lebih jauh, jadi aku tidak menganggapmu sebagai musuh. Baiklah kau tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Kau pun tidak akan menyukai kalau aku menggunakan kabar ayahmu sebagai sebuah syarat, kalau begitu apakah masih ada hal yang bisa dibicarakan lagi? Aku sudah mencari kabar, pada dasarnya hatimu sangat welas asih. Demi orang lain membela kebenaran. Kalau kau memang orang yang seperti itu, kau harus membantu diriku. Baiklah kau katakanlah permintaanmu Wee Kie Hang belum lama terlibat di masyarakat, dia segera berkompromi. Namun dia tetap masih menjaga martabatnya. Aku akan menolongmu kalau aku bisa. Sebagai teman baik Tu Liong, tolong bantulah aku untuk memperingatkannya agar dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Oh apa karena dia sudah menghalangi jalanmu untuk melukai Cu Si O Tian? Aku tidak mau melukai sembarang orang kau tidak ingin sengaja melukai orang tiba-tiba saja Wee Kie Hang menjadi emosi. Kata-katamu sangat enak didengar, namun sekali bertindak kau sudah melukai empat orang sekaligus, salah seorang di antaranya karena tidak kuat menahan rasa sakit sudah memutuskan untuk bunuh diri. Bukankah semua ini adalah hasil dari perbuatanmu? Mereka semua pantas mendapatkannya. Nona Tia Tian tidak terdengar seperti sedang emosi, tapi lebih terdengar seperti sedang memelah diri. Pantas? Betul, Wee Kie Hang, kalau kau ada di posisiku, kau pun akan berbuat yang sama. Walaupun kau berbuat seperti ini, kau tidak mungkin bisa kembali menghidupkan ayahmu. Baiklah, jangan mengatakan kata-kata yang tidak ada gunanya ini apakah kau bisa menyetujui permintaan tolongku tadi? Tiba-tiba Wee Kie Hang terpikirkan tentang satu hal, karena itu dia segera membelokan topik pembicaraan. Pada waktu itu ayahmu dicelakai, ayah angkatku yang menulis surat pengaduan palsu, karena itu kau sudah memotong tangannya. Cuan besar Wee mengaku sudah melihat sendiri kalau ayahmu sudah membunuh seorang prajurit kerajaan, sehingga metunya dicongkel. Tan Pohai mengaku sudah mendengar bahwa ayahmu menghasut orang-orang untuk memberontak? Karena itu kau memotong daun telinganya. Oeyesow adalah orang yang sudah menjatuhkan hukuman mati, hanya karena dia sudah meninggal, kau menimpakan dosanya pada keturunannya. Bagaimanapun juga tindakanmu itu tidak dapat dibenarkan. Aku hanya ingin mengetahui tentang satu hal. Pada waktu ayahmu mendapat celaka, tidak seorang pun tahu tentang kematiannya. Tindakan beberapa orang ini pun tidak pernah tersebar keluar. Bagaimana kau bisa mengetahui kejadian yang sesungguhnya? Apakah ini syaratmu sebagai balasan permintaan tolongku? Bukan syarat, aku hanya ingin tahu. Kalau aku mengatakan asal lusul berita ini, apakah kau bisa berjanji untuk memperingatkan Tuliong agar tidak ikut campur dalam urusan ini? Dalam kondisi seperti apapun aku tidak bisa memberikan janjiku. Tutu aku memiliki pendirian yang kuat. Dia takut cutaya mendapat celaka. Siapapun tidak akan mau orang yang dihormatinya mendapat celaka. Betul tidak? Bagaimanapun juga, aku tetap bersedia menceritakan hal yang ingin kau ketahui. Kalau begitu aku berterima kasih. Semua peristiwa itu diceritakan oleh Boh Tan Ping. Di dalam kota ini dia memiliki relasi yang luas Boh Tan Ping. Dia dengan ayahmu adalah kakak beradik sehidup semati jujur saja, aku tidak menyukainya. Itu hanya pandangan subyektif dirimu saja sebenarnya dia orang yang baik. Orang yang baik ataupun orang yang jahat, semuanya aku tidak peduli. Nona, aku besok pasti akan menceritakan semua pesanmu tadi pada tutu aku, dan aku akan berusaha semampuku untuk memperingatkannya. Namun apakah nanti aku akan berhasil, aku tidak bisa berjanji. Aku berterima kasih padamu, mengenai kematian ayahmu. Jangan katakan. Mengapa? Apakah sekarang kau sudah tidak ingin mengetahuinya lagi? Setelah bertahun-tahun mencari tahu apa yang menjadi penyebab kematian ayahku sudah menjadi obsesiku. Kalau begitu aku semakin harus membantumu memenuhi obsesimu. Tidak. Aku tidak ingin mendengar tentang masalah ini dari mulutmu. Mengapa? Karena aku pasti akan mencurigai apakah yang kau katakan adalah kejadian yang sesungguhnya terjadi. Apakah kau menganggapku sebagai seorang yang senang berbohong? Baiklah Nona sebaiknya kita hentikan pembicaraan kita di sini. Wie kie hang jika suatu hari nanti kau ingin mengetahui penyebab kematian ayahmu, kau datanglah padaku. Aku berjanji padamu bahwa kau pasti akan mendapatkan informasi yang paling akurat dariku. Setelah itu jendela kamar terbuka, sembilir angin malam yang dingin bertiup masuk. Dan sekelebat saja tiatian sudah meloncat keluar. Kurang lebih pada waktu yang sama, Wie kie hang mendengar para pengawal yang bertugas meronda di taman sedang membuat keributan. Sepertinya sudah terjadi sesuatu. Wie kie hang juga ikut meloncat keluar. Tiatian masih berdiri di dekat jendela, dia belum bergerak, dia hanya mendengar dia berkata perlahan. Sepertinya sudah terjadi sesuatu. Cepatlah kau pergi lihat. Sebelum Wie kie hang selesai mendengarkan kata-katanya, dia sudah berlari menjauh. Pada waktu ini, semua penjaga sudah mengerubungi kamar Leng Sohian. Seolah-olah kedatangan seorang musuh besar, Wie kie hang segera bertanya sebenarnya apa yang sudah terjadi. Ternyata ada orang yang sudah mencoba mendongkel jendela. Beruntung salah seorang penjaga sudah melihatnya. Tapi gerakan orang itu sangat cepat, sebentar saja dia sudah menghilang. Wie kie hang segera memeriksa jendela kamar majikannya. Ternyata memang ada jejak dongkelan pedang yang tajam. Untung saja dia sudah memaku jendela kamar majikannya dari dalam sehingga tidak bisa dibuka dengan mudah. Kalau tidak, tamu yang tidak diundang ini mungkin tidak akan ketahuan, malah kemungkinan Leng Sohian sudah dicelakai oleh orang itu. Berpikir sampai di sini, Wie kie hang mendadak merinding. Siapa yang ingin membunuh Leng Sohian? Jelas orang ini bukan Tia Tian, tapi... Apakah Tia Tian sengaja membuat alibi? Apakah dia sudah menyuruh Boh Tan Ping turun tangan membunuh majikannya? Rasanya tidak mungkin. Kalau Tia Tian memang berniat membunuh majikannya, mengapa dia tidak membunuhnya dari awal ketika masih ada kesempatan? Mungkin juga Tia Tian tiba-tiba terpikirkan sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakannya pada Leng Sohian, sehingga? Namun sepertinya kemungkinan ini terlalu kecil. Sangat tidak mungkin terjadi. Orang yang datang dan memberitahu Wie kie hang, kalau semua hiruk pikuk ini sudah membuat Leng Sohian kaget, sekarang ini dia sedang menanyakan keadaan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wie kie hang segera masuk ke dalam kamarnya, awalnya dia bermaksud membuat hatinya tenang, tidak disangka ternyata Leng Sohian sudah mengetahui semuanya. Kie hang, mengapa kau mencoba menutupi kejadian yang sebenarnya dariku? Aku tidak mencoba menutupinya. Para penjaga malam itu sudah salah melihat. Kie hang tatapan mat Leng Sohian jatuh ke daun jendela yang tadi sudah didong kelorang, aku melihat sebuah pedang menembus masuk dari jendela itu. Bukan, 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 bukan Wie kie hang juga tidak mengerti mengapa dirinya mencoba menutupi masalah ini dari Leng Sohian. Mungkin juga dia takut Leng Sohian yang sudah tua akan kembali menderita syak, dan memperburuk keadaan. Oleh karena itu dia tetap berkeras tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya baru saja terjadi. Gihut Won pasti sudah salah lihat. Sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Mengapa kau masih mencoba menutupi kejadian ini benar-benar tidak terjadi seperti itu? Huh, aku bahkan mengenali pedang yang menembus masuk tadi. Tubuh Wie kie hang mendadak bergetar hebat bagaikan tersambar petir. Setelah itu dia bertanya dengan ada yang terdengar sedikit menyesal. Chwon tadi berkata mengenal pedang itu tentu saja kenal. Pedang siapa? Cepatlah beritahu, pedang itu milik siapa. Huh, sekarang giliranmu yang bertanya padaku. Aku tidak akan memberitahumu. Aku berusaha menutupi kejadian ini karena takut kau kembali merasa syok. Ternyata Chwon sudah melihatnya dengan jelas, kalau begitu apa yang masih bisa aku katakan. Sebenarnya memang ada orang yang berusaha mendongkel jendela, namun sebelum berhasil, seorang penjaga sudah melihatnya. Setelah diketahui dia segera melarikan diri siapa? Dia? Dia adalah Leng Sohi yang terdiam beberapa saat. Setelah itu dia kembali menelan kata-katanya. Sudah lupakan saja untuk apa membicarakan tentang orang itu lagi. Chwon. Wee Kie Hang terus memaksa. Chwon harus memberitahu, pedang itu milik siapa. Kalau tidak kepergok oleh penjaga, dan aku tidak memaku jendela itu sebelumnya, siapa yang tahu apa yang sudah diperbuat oleh orang itu pada diri Chwon sekarang? Chwon, anggaplah aku sudah salah melihat. Anggaplah. Chwon tetap harus mengatakannya padaku. Pedang itu Anda kenal, dia pasti orang yang sudah Anda kenal dekat bukan? Leng Sohi yang memandang Wee Kie Hang dengan perasaan was-was. Ayah angkat, orang itu pasti adalah Chus Yautian, benar tidak? Kie Hang bagaimana kau bisa berpikir kalau orang itu adalah Chus Yautian? Kalau bukan orang yang sudah Anda kenal dekat, bagaimana mungkin Anda mengenali pedangnya? Memang aku kenal dekat Chus Yautian, tapi aku masih kenal seseorang lebih dekat lagi. Siapa? Kau tidak usah terus mengejarku dengan pertanyaan. Aku. Aku benar-benar tidak ingin membicarakannya lagi. Aku bahkan bersedia mengakui kalau aku sudah salah lihat. Aku bersedia. Tanda petik. Kau harus memberitahu aku, Chwon sudah mengenali pedang itu, itu pedang siapa? Tidak salah, aku memang benar mengenali pedang itu. Tapi aku tidak berani memastikan orang yang menggunakan pedang itu adalah pemilik aslinya. Aku hanya ingin tahu itu pedang siapa. Bibir lengso yang bergetar hebat. Namun dia tidak mengeluarkan suara. Cepatlah katakan. Wee Kie Hang tahu dia membuat kemajuan. Dia terus mendesak lebih jauh. Setelah aku merawat lukaku, emosiku jadi tidak stabil. Karena itu aku tadi merasa kaget, kalau di waktu biasa, aku pasti hanya menyimpan kejadian ini di dalam hati dan tidak membicarakannya. Lengso Hiang terdiam sesaat. Tolong jangan tanyakan lagi. Untuk sementara waktu aku belum bisa menceritakan padamu. Mengapa? Lengso Hiang kembali terdiam tuan. Mendadak Wee Kie Hang berlutut di tanah, dia terus memohon pada Lengso Hiang. Urusan ini bukan urusan kecil, Chwon harus memberitahuku. Penang saja, aku tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak dipikirkan dahulu. Kau tidak mengerti. Tanda petik. Memang aku tidak mengerti tapi kalau Chwon tidak memberitahuku, aku selamanya tidak akan mengerti. Setelah Anda memberitahuku, aku pasti bisa mencoba untuk mengerti. Tanda petik. Apakah kau bisa tetap tenang setelah mendengar kata-kataku? Aku janji tidak akan emosi. Kalau kau tidak emosi, aku akan memberitahu. Pedang itu aku sangat hafal. Itu adalah pedang pusaka yang aku berikan sendiri pada ayahmu. Sekali lagi bagaikan kilat yang menyambar di siang bolong. Walaupun benar-benar membuat orang kaget, namun berita ini juga membuat hatinya senang. Apakah Chwon yakin tidak salah lihat? Yakin tidak salah lihat. Apakah mungkin ayahku masih hidup? Kata-katamu itu benar-benar membuatku sulit menjawab. Kalau ayahmu masih hidup, mana mungkin dia datang kemari mendongkel jenderalah? Tentu saja tidak mungkin Weki Yehang mulai merasa sedikit emosi. Ayah angkat, urusan mengenai ayahku, Chwon sudah terlalu banyak menceritakan padaku. Dia adalah orang yang sangat setia dan mengingat balas budi. Dia tidak mungkin melakukan hal yang bertentangan dengan dirimu. Aku tahu, tapi, pedang itu. Tanda petik. Chwon berkata mengenali pedang itu, betul. Di manakah perbedaan pedang pusaka ayahku dengan pedang orang lain? Pedang itu sebenarnya sama-sama pedang pendek, namun pedang ayahmu itu berbeda dari pedang yang lain. Pedang milik ayahmu memiliki dua mata, tajam di kedua sisinya, berwarna merah darah, namun di bawah sinar lampu, pedang itu bersinar biru aku yang menyerahkan sendiri padanya. Oh, Kie Hong, pedang pusaka yang terkenal ini sudah berpindah pemilik. Siapakah pemilik baru pedang ini apa tujuannya datang kemari? Kau harus mencari tahu, apakah kau dapat melakukannya? Pasti bisa. Wia Kie Hong menjawab dengan penuh percaya diri. Kau jangan menganggap aku sebagai barang rongsokan yang sudah tua dan tidak berguna. Kalau masalah sudah berada di depan mata, aku tidak bisa masa bodoh begitu saja. Baiklah, sekarang pergilah beristirahat. Masih ada satu masalah yang ingin aku tanyakan padamu, katakanlah. Hari ini banyak teman-teman yang datang kemari menanyakan keadaanmu. Semuanya sudah kutolak. Besok pasti akan datang lebih banyak lagi, Tuan. Kalau yang tidak terlalu dekat, suguhkan teh bagi mereka. Bagi yang benar-benar akrab, persilahkan mereka masuk. Baiklah, terserah kau saja. Tuan sangat senang bercakap-cakap. Namun aku minta, besok tolong jangan menceritakan tentang kejadian tadi pada orang lain. Leng Soh yang bengong menatap wajah Wie Kie Hong. Sepertinya dia tidak mengerti arti dari kata-katanya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dari sudut mulutnya terbentuk sebuah senyum. Mengapa kau bisa berpikir kalau pemilik baru pedang itu adalah salah seorang di antara teman-teman dekat kita? Di dunia ini urusan yang pelik sangat banyak aku mengerti, aku mengerti. Wie Kie Hong pergi meninggalkan ayah angkatnya. Dia lalu bercakap-cakap sebentar dengan para pengawal yang menunggu di depan pintu. Setelah itu dia kembali pergi ke kamarnya sendiri. Pintu kamarnya sudah dipalang dari dalam, tapi jendela kamarnya masih terbuka lebar. Terpaksa dia meloncat masuk kamar lewat jendela. Baru saja kakinya menyentuh lantai kamar, tiba-tiba saja sebuah benda yang dingin menyentuh leharnya. Ini adalah sebilah pedang. Pedang ini sepertinya tidak dipegang oleh orang sembarangan. Pedang ini tampak seperti melayang di tengah udara. Seolah-olah pedang ini bergerak atas kemauannya sendiri. Sepertinya gerakan pedang ini tidak dikendalikan orang lain. Wee Kie Hang tidak merasakan keberadaan orang lain di dalam kamarnya. Tapi sebenarnya memang ada orang lain di dalam kamar tersebut. Hanya terdengar kata-katanya bergumam perlahan dan terdengar serak. Wee Kie Hang, aku tidak bermaksud untuk melukaimu. Jangan takut. Wee Kie Hang tidak berkata apa-apa. Besok pagi-pagi sekali pergilah kesiasan untuk apa. Tidak usah bertanya, asalkan kau datang, kau pasti akan tahu. Aku pasti akan pergi. Aku tahu kau pasti akan pergi. Tapi aku tidak mungkin pergi hanya karena seseorang sudah datang ke dalam kamarku dan menodongkan pisau di leherku dan memaksaku untuk pergi. Aku tahu, pedang tidak mungkin bisa memaksa orang semacam dirimu untuk melakukan sesuatu. Pedang ini hanyalah sebuah taktik. Kalau tidak menggunakan pedang ini, kau pasti sudah berteriak dan merusak suasana. Tidak masalah apapun yang kau katakan, yang pasti sekarang pedang ini sudah menempel di leherku. Karena itu aku tidak mungkin pergi kesiasan. Dan aku tidak mungkin menyetujui apapun yang kau minta. Kalau kau menurunkan pedang ini, mungkin juga kita berdua bisa berbincang-bincang. Baiklah, kau sangat pandai menahan perasaanmu. Pedang ini tidak perlu melukai orang, jadi tidak perlu aku keluarkan. Pedang itu pun terlepas dari leher tuliong. Dari asal suaranya, jelas terdengar kalau orang itu sedang berdiri di belakang Wiyeki Yehong. Tapi Wiyeki Yehong sama sekali tidak merasakan kehadiran siapapun. Wiyeki Yehong, apakah besok pagi kau akan pergi kesiasan? Kalau ada yang ingin kau bicarakan, bukankah sama saja kalau dibicarakan di sini? Aku bukan ingin membicarakan sesuatu padamu. Wiyeki Yehong, aku tidak mungkin membawamu kesiasan hanya untuk melukaimu. Bagiku, kalau hanya untuk melukai seseorang, tidak perlu repot begitu. Aku tidak mengerti mengapa aku tetap harus pergi kesiasan. Kalau kau benar-benar ingin tahu, sekarang aku akan memberikan sedikit bocoran. Ada seseorang yang ingin menemui dirimu. Tempat dan waktu semuanya sudah ditentukan olehnya. Sekarang ini sudah tidak mungkin dirubah. Karena aku sama sekali tidak tahu dia tinggal di mana. Kata-kata orang itu bukan saja tidak berhasil memenuhi rasa ingin tahunya, malah sebaliknya Wiyeki Yehong merasa semakin penasaran. Dalam hatinya diam-diam dia. Memutuskan, besok pagi dia pasti akan pergi memenuhi janji pertemuan ini. Kalau memang ini adalah sebuah jebakan, dia tidak peduli. Apakah aku boleh menyalakan lampu? Aku sudah akan pergi. Aku hanya ingin mengatakan kalau sebelum kau pergi aku ingin menyalakan lampu. Mengapa? Aku ingin melihat dirimu. Untuk berjaga-jaga agar besok pagi saat aku pergi kesiasan dan tidak mengenali siapapun. Aku mengenalimu saja juga sudah cukup dan lagi aku juga ingin melihat pedangmu. Oh, pedang itu terasa sangat dingin, aku yakin itu bukan pedang biasa. Aku senang mendapatkan lawan yang unik, aku juga senang melihat alat perang yang antik. Baiklah, kau nyalakan saja lampu itu. Wiyeki Yehong segera menyalakan lampu. Ketika lampu menyala terang, dia segera membalikan tubuh untuk melihat orang itu. Tapi ternyata dia sudah menghilang. Wiyeki Yehong sudah tertipu, tapi dia tidak merasa marah. Kalau misalnya urusan ini dibalik dan dia menjadi penyerang, dia pun pasti akan melakukan hal yang sama. Malah sebenarnya dia masih merasa bangga, orang itu tidak berani menunjukkan tujuan awalnya jelas-jelas karena takut pada dirinya. Tapi tetap saja ada sebuah tanda tanya besar yang muncul di kepala Wiyeki Yehong. Apakah orang itu adalah orang yang sama yang tadi mendongkel jendela kamar Leng Soe Hiyang? Apakah benar pedang yang digunakannya adalah pedang pusaka milik ayahnya? Siapakah yang akan muncul di siasan besok pagi untuk menemuinya? Mungkinkah orang itu adalah ayahnya? Ketika pertanyaan paling terakhir muncul di kepalanya, tidak ayah tubuhnya kembali bergetar hebat. Dia hanya berharap ini bukan harapan kosong saja. Malam itu dia sulit sekali tidur dengan pulas. Sebentar-sebentar dia terbangun dari tidurnya. Tidak lama langit pun menjadi terang. Wiyeki Yehong segera mandi dan mempersiapkan diri. Setelah itu dia segera meninggalkan kediaman Leng. Dia berjalan terus sampai di mulut gang. Ternyata karena hari masih pagi, tidak satu kereta pun terlihat melintas. Karena itu dia terpaksa berjalan menuju siasan, berharap di tengah jalan dia akan menemui sebuah kereta yang akan membawanya ke sana. Dari kejauhan terlihat seseorang berjalan mendekat ternyata ini adalah Tiat Yan. Seperti dirinya, dia juga sedang berjalan perlahan-lahan. Tapi tidak benar. Karena setelah melihat dirinya, dia langsung berkata kepadanya. Wiyeki Yehong, aku tahu kau mau pergi kemana. Tapi aku ingin memberimu sebuah peringatan, kau jangan melanjutkan perjalanan ke sana. Oh kau tahu aku mau pergi kemana? Benarkah tentu saja aku tahu? Coba katakanlah agar aku dengar. Kau mau pergi ke siasan untuk menemui seseorang yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Orang ini sudah membuat janji untuk bertemu kemarin malam. Betul? Dari mana kau dengar berita ini? Kemarin malam aku tidak langsung pergi meninggalkan rumahmu. Karena itu percakapan kalian di dalam kamar sudah ku dengar. Nona, apakah kau senang mendengarkan rahasia orang lain? Setelah kata-kata ini meluncur keluar dari mulutnya, Wiyeki Yehong langsung tertegun. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dirinya berkata seperti itu. Tiap Yan juga tertegun, dia terlihat sedikit merasa malu, tapi dia tidak terlihat merasa marah, malah dia segera menjawab. Kau sudah salah paham, waktu itu aku tetap tinggal di sana bukan untuk mendengarkan rahasiamu, tapi karena ingin tahu siapa orang itu sebenarnya. Apakah kau sudah melihatnya? Tentu saja sudah melihatnya apakah kau mengenalinya. Kenal? Siapa? Walaupun aku memberi tahumu, sepertinya itu tidak banyak gunanya, karena kau tidak pernah mengenal orang ini sebelumnya. Namun walaupun kau belum pernah mendengarkan nama itu sebelumnya, aku tetap ingin memberi tahumu satu hal jangan pergi ke Siesan. Mengapa? Tiat Yan mengatakan jawabannya sepatah demi sepatah kata. Karena tempat itu sebuah perangkap yang sedang menunggu kau masuk ke dalamnya. Nono Wiyeki Yehong berkata dingin kecuali dirimu, aku tidak mempunyai musuh. Aku juga bukan musuhmu. Tanda petik. Baiklah, Nona tolong kau jangan membuang-buang waktuku. Aku tetap mau pergi ke Siesan memenuhi janji. Tiat Yan melotot, mungkin karena Wiyeki Yehong sama sekali tidak menghiraukan peringatannya, juga mungkin marah karena Wiyeki Yehong sama sekali tidak menghargai keberadaannya. Tidak masalah alasan yang manapun, dia tetap tidak menunjukkannya di depan Wiyeki Yehong. Kau benar-benar aneh Wiyeki Yehong berkata padanya kau adalah seorang musuh. Kau sudah melukai tangan ayah angkatku. Mengapa aku harus mendengarkan peringatanmu? Kau benar-benar sembrono. Tapi tunggulah sampai di Siesan, kau pasti akan menyesal tidak mendengar soranku. Aku bersedia menyesal. Baiklah, Nona Tiat Yan kembali berjalan pergi dengan cepat bagaimanapun kau tidak ingin mendengarkan peringatanku. Kau pergi saja ke Siesan. Orang yang arogan seperti dirimu, kalau tidak merasakan sendiri pahitnya kenyataan, selamanya kau tidak akan tahu betapa berbahayanya dunia persilatan. Wiyeki Yehong tidak mengatakan apa-apa barang sepatah katapun. Dia hanya meneruskan perjalanannya, tanpa disengaja dia sudah membuat Tiat Yan merasa serba salah. Dia hanya berpikir kalau dia terlalu baik memperlakukan Tiat Yan, dia sudah mengkhianati ayah angkatnya. Tidak lama dia menemukan sebuah kereta yang melintas. Kebetulan kereta ini hendak berangkat menuju Siesan. Perjalanan ini tidak bisa dibilang perjalanan singkat. Ketika tiba di tujuan, hari sudah menjelang sore. Di daerah Siesan ada banyak sekali orang yang berlalu lalang, dia tidak menentukan tempat bertemu yang pasti. Menemui siapapun dia tidak tahu. Wiyeki Yehong hanya bisa berdiri di tempat yang terlihat jelas dan menunggu. Pada akhirnya ada seseorang datang menemuinya. Tentu saja Wiyeki Yehong mengenal orang ini tapi dalam hatinya dia menduga bahwa orang ini mungkin adalah orang yang sudah membuat janji bertemu dengannya. Apakah Anda adalah Wiyeki Yehong? Wiyeki Yehong bertanya dengan sangat sopan. Betul. Bagusnya kita pergi ke sebelah sana untuk berbincang-bincang. Hiyeki menunjuk sebuah tempat yang sepi. Wiyeki Yehong mengikutinya. Wiyeki Yehong terus-menerus mencoba memperhatikan senjata yang dibawa oleh Yongki, tapi dia tidak dapat menemukannya. Sebuah pedang dapat dengan mudah disembunyikan. Wiyeki Yehong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Walaupun belum kenal, tapi dia merasa pernah melihat dirinya sebelumnya. Dia lalu bertanya pada Yongki. Apakah kau orang yang kemarin malam-kemarin malam? Kau sudah mendongkel jendela kamar tidur lengtai ya, setelah itu. Kau sudah salah orang. Tanda petik. Aku tidak mungkin salah. Suaramu, postur tubuhmu, semuanya dikenal olehku. Lagi pula kau sudah mengundangku datang kemari. Tanda petik. Kiehong, kemarin malam setelah langit gelap kita bertemu di pekarangan rumahmu. Kita pun berbincang-bincang sangat banyak di sana. Betul. Tentu saja aku ingat, kau sudah bicara tentang tuto aku. Tapi setelah itu kau masih mencoba menyelinap masuk ke dalam kamar majikanku. Tanda petik. Kau sudah salah menebak. Orang itu bukan diriku. Kalau bukan dirimu, mengapa kau hari ini mengundangku datang kemari? Apa? Kau sedang menunggu seseorang? Betul. Kalau tidak untuk apa aku berdiri di sana seperti itu. Rupanya telah terjadi salah paham. Benar-benar kesalahpahaman yang besar. Aku melihatmu tanpa sengaja, karena kemarin malam kita sudah berbincang-bincang cukup lama, karena itu aku berpikir ingin bercakap-cakap lagi denganmu. Pergilah kita pergi jalan masing-masing, aku tidak ingin menunda urusanmu. Kejadian ini membuat Wee Kie Hang kebingungan. Hiong Ki segera pergi, Wee Kie Hang tidak mencegahnya. Walaupun Hiong Ki ingin memainkan sebuah siasat, Wee Kie Hang tidak bisa melarangnya. Tentu saja dia tidak bisa terus menunggu di sana. Segera dia pulang ke rumah kediaman Leng. Setelah sampai di rumah, seseorang memberinya sebuah surat. Setelah melihat-lihat amplop surat itu, dia bertanya. Kapan surat ini dikirim? Baru saja belum lama pembantu yang menyerahkan surat menjelaskan padanya. Siapa yang mengantarkan surat ini? Surat ini ditinggalkan di depan pintu amplop surat di lem dengan menggunakan lem kanji. Lem ini belum kering. Jelas terlihat surat ini dibuat terburu-buru, dan dikirimkan terburu-buru. Pada kertas surat hanya tertulis kata-kata, perjanjian pertemuan kita disiesan, karena teman Anda ada di sisi Anda, jadi aku batalkan. Entah apakah ini adalah sebuah kebetulan, ataukah Anda sudah sengaja mengaturnya. Sebelumnya kita sudah membuat perjanjian, hanya boleh datang seorang diri namun Anda tidak menepati janji, orang yang melanggar janji adalah dirimu, bukan diriku. Sekali lagi ku jelaskan, urusan ini ada hubungannya dengan baik-buruknya diri Anda sendiri, kalau malam ini Anda ada waktu, kira-kira jam 8 malam, aku akan menunggu di pinggir lapangan. Surat ini ditulis memakai bahasa sastra kuno, selain itu tulisannya pun digoreskan dengan sangat baik. Jelas terlihat penulisnya adalah orang yang terpelajar. Dari surat ini Wie Kie Hang kembali terpikirkan tentang Hiongki. Apakah benar Hiongki menemuinya tanpa sengaja? Apakah benar janjinya bertemu disiesan adalah sebuah jebakan? Hiongki tidak memberitahunya, tapi dari gerak-geriknya diam-diam Wie Kie Hang bisa membuat kesimpulan. Apakah benar demikian? Kalau begitu, Hiongki adalah orang yang baik, dan orang yang membuat janji bertemu adalah orang yang jahat. Lalu apakah janji bertemu di lapangan malam ini juga adalah sebuah jebakan? Wie Kie Hang menemukan dirinya berpikir terlalu banyak. Secara refleks dia tertawa. Orang yang sedang menjalankan hidup yang sangat tegang pasti akan berpikir kesana kemari. Dia duduk bersandar di bangku, memejamkan mati sebentar untuk beristirahat. Namun baru saja dia menutup matanya tiba-tiba tiapian sudah berdiri di depannya. Dia merasa tidak nyaman, entah apa alasannya tiba-tiba datang ke hadapannya.